Kan ada hadis Rasulullah bersabda, Ridha Allah fi ridha walidek. Ridha Allah ada di dalam ridha kedua orang tuamu. Nah itu kan Rasulullah bersabda kepada sahabatnya. Pada waktu itu kalau tidak salah itu kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khotob itu. Jadi Abdul Syedina Umar r.a itu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, salah satu istrinya. Kemudian Abdullah bin Umar bingung karena seneng dan seterusnya. Tapi ya, Syedina Umar benar-benar wajib ini. Tidak bisa ditawar. Bingung seorang Rasulullah. Gimana? Ridha Allah fi ridha walidek. Ridha Allah ada di dalam ridha kedua orang tuamu. Nah itu kan kontaknya Syedina Umar orang tuanya. Gak paham benar mengenai ilmu. Ngomong tuhan yang tukang remi, Wadi kan remi, Anak ikan remi, Terus takon raku. Aku menjawab, ridha Allah fi ridha walidek. Ya salah. Ngomong tuhan-ngomong tuhan itu tukang celiwi. Terus kumong tuhan itu pokoknya malam minggu di wajib gue celiwi. Mereka membuatkan pulang celiwi, Mereka membuatkan uang tua kita membuatkan buakal ridha dunya akhirat. Gak kamu kan, Mereka membuatkan diri dari tiang sepuh ini, Mereka membuatkan mulia dunya akhirat. Mereka membuatkan busu warga. Mereka berapa? Ya, orang. Tidak telah-tidak uang tua kamu ini, Ketaknya ting potong. Ilai al-masir. Dan kepadaku Allah lah tempat kembalinya. Semua nanti bertanggung jawab kepada Allah. Itu ilmu anak terhadap orang tua kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kalau kita menjadi orang tua terhadap anak, Kalau jadi orang tua itu ya jangan aneh-aneh pada anak. Jangan durhaka pada anak. Berikan yang terbaik untuk anak-anak. Supaya anak kita itu mudah berbakti kepada kita. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita berbakti, Menyayangi, mencintai kita. Kalau kita sendiri tidak berbuat semestinya sebagai orang tua kepada anak. Buatlah anak itu mudah untuk menyayangi kita, Berbakti kepada kita dengan cara kita menjadi orang tua yang sebaik-baiknya. Kalau anak kepada orang tua kan berbakti dalam rangka salah satu perwujudan dari bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Nah orang tua kepada anak itu dalam rangka bertanggung jawab karena itu amanah. Anak-anak kita itu kan titipan Allah. Nanti yang titip yang tidak terima kalau kita tidak memperlakukan titipan itu dengan semestinya. Malah Cobaan disitu itu ujian soal dari Allah. Kita ngerjakan dengan benar dengan baik enggak? Benar? Itu bagi kita yang masih muda-muda itu yang anaknya masih kecil-kecil. Yang sepoh-sepoh yang anaknya ya, Dora pih masih anaknya ya, Dora pih masih tidak diputu. Ya, ya. Lampung mengkarek di dongak. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya.